Hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat melorot membuat sejumlah petinggi partai tersebut gusar. Sekjen Partai Demokrat Hibas Koro Yudhoyono menyatakan hasil ini merupakan peringatan keras bagi Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Hibas mengatakan kader Partai Demokrat diajak untuk introspeksi diri terkait menurunnya elektabilitas Partai. Selain itu anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga berpendapat Partai Demokrat harus diselamatkan dengan cara yang bijak dan baik. Karena menurutnya telah banyak orang yang ikhlas berjuang demi Partai Demokrat.